Selamat pagi teman-teman yang menonton Hari ini saya ingin dijelaskan mengenai tangga rada F Tapi sebelumnya saya dijelaskan mengenai garis parang rada ini Seperti kita lihat garis parang rada ini terdiri oleh 5 garis dan 4 spasi Kita menguntung garis ini dari bawah, garis pertama, garis 2 garis ke 3, garis ke 4 dan garis ke 5 Seperti kita bisa lihat juga, disini ada antara beberapa, yang berarti jika dimainkan dengan rado, berarti dimainkan dengan menggunakan tangan kiri Seperti saya bilang, saya akan menjelaskan dari tangga rada F Belumnya dalam G, F dimulai dari Disini Lalu kita lanjut ke kanan Disini, yaitu A A B C C C C C Untuk setiap perbedaan nada kita bisa lihat bahwa ini naik setengah Jadi, pada waktu kesalahan Nada F dimulai pada spasi paling bawah Lalu ada G Lalu ada G dimulai pada baris yang pertama Lalu naik lagi setengah yaitu A pada spasi yang pertama Lalu B yang terdapat pada garis ke 2 C terdapat pada spasi ke 2 D terdapat pada garis ke 3 E pada spasi ke 4 Dan F Dan F pada garis ke 4 Sekian dari konsumrasi saya ini Semoga benar-benar Terima kasih Terima kasih